Ini sebentar lagi khotip Jumat pelajar putri Terlepas seperti menaga mau marah juga gak apa-apa Jangan sampai putri muslim ini terbelenggu Jadi budak dalam morality Soalnya saja dipakai tabir Najis amat ini perempuan Ada ke depan dikomentari Najis amat itu perempuan Kalau sudah disebut dakwah Bayangannya ceramah Khutbah Kultum Mimbar Mikrofon Ini salah Keliru Bahwa ceramah itu dakwah Betul Tapi dakwah bukan ceramah Betul? Bapak polisi Mereka tidak ceramah Mereka tidak kultum Mereka tidak khutbah Tapi mereka sedang berdakwah Dengan apa? Dengan seragamnya Dengan seragam mereka datang ke masjid Solat berjamaah Itu sudah dakwah yang luar biasa Sehingga saya bisa berkata Lihat tuh Polisi aja solat Kamu baru jadi hansib Sudah gak solat Jadi jangan bayangkan Justru itu jauh lebih menyentuh Daripada ucapan ceramah Daripada ngomong Solat 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 Kamu gak ke masjid? Sibuk Pak Ustaz Jadi fahami dulu Makna dakwah dengan baik Bahwa dakwah tidak selamanya ceramah Jangan nanti ketika judulnya Peran muslimah dalam dakwah Oh saya gak bisa ceramah Ibu gak perlu ceramah Tapi tindak tanduk ibu Sudah bisa dakwah Dakwah Merubah dari yang tidak baik Menjadi baik Itu dakwah Ceramah kemana-mana Tapi tak ada perubahan umat Abdul Somad Sebenarnya tidak berdakwah Kenapa? Karena definisi dakwah tadi Merubah yang tidak baik Jadi baik Sedangkan yang ada di masjid ini Sekarang semuanya sudah baik Betul? Baik semua Lalu Ustaz Somad ceramah Gak ada perubahan Makanya saya selalu dikatakan Tidak berdakwah Tapi sebenarnya hanya Datang menyambung tali Silatu Rahim Datang ke Bandung Silatu Rahim dengan Kiai Silatu Rahim dengan Pak Kapolres Silatu Rahim dengan Bapak Ibu sekalian Kalau dikatakan Abdul Somad Inilah Abdul Somad Da'i ilallah Belum Yang da'i ilallah itu mana? Itu Ustaz Fatlan Garamatan Orang yang tidak beragama Tinggal di hutan Bisa diajaknya menjadi beragama Dan dia tidak tablik akbar Dia tidak ceramah Pakai apa dia berdakwah? Pakai sabun Pakai sampu Bisa orang masuk Islam Oleh sebab itu maka Jangan kecilkan peran Ibu Walaupun Ibu bukan LCMA Bukan doktor Bukan Kiai Bukan ulama Tapi Ibu bisa berdakwah Dakwah pakai apa? Dakwah bilhal Dengan perbuatan Ibu pakai jilbab panjang Pakai kerudung Menutup aurat Tidak pernah ceramah Ibu sudah berdakwah Insya Allah Kalau sudah ibunya berjilbab Anak-anaknya juga akan Ngikut ibu Kenapa? Karena air Hujan Jatuh Tidak jauh Dari pincuran Buah Tidak jatuh Jauh Dari pohonnya Kalau ada ibunya berjilbab Anaknya buka aurat Itu gimana Pak Ustaz? Itu buah Yang jatuh Dari pohonnya Ke sungai Dilarikan burung Gugu Ditiru Digugu Ditiru Ibu adalah guru Yang luar biasa Muridnya siapa? Anaknya Dimana posisi anaknya? Dalam kandungannya Ibu sudah berdakwah Sebelum anaknya lahir Makanya pesan Pak Kiai Ketika ibu datang Pak Kiai Saya makan gak selera Muntah-muntah Ngidam terus Ini gimana Menenangkan hati Kata Pak Kiai Salawat Banyak-banyak salawat Man salah Alayah salatan Siapa yang bersalawat Satu kali Salallahu alihi Bihah asyara Dibalas sepuluh kebaikan Wahutan anhu asyara sayi'at Ditutupi sepuluh dosa kesalahan Warufi'at lahu asyara rajat Dinaikkan sepuluh tingkatan Darajat kemuliaan Lalu ibu yang awal hamil Tadi mulai bersalawat Pak Kiai Ini anak di dalam Sudah mulai membesar Apa ayat yang mesti dibaca Kata Pak Kiai Baca surat Yusuf Tujuan Kiai Menyuruh ibu Baca surat Yusuf Supaya Anaknya Memiliki Zifat Nabi Yuk Walaupun ganteng Diajak berzina Gak mau Karena imannya kuat Tapi si ibu Salah faham Disangkanya Kalau baca surat Yusuf Nanti anaknya ganteng Seperti Nabi Yusuf Begitu lahir Hitam Komplain sama Kiai Pak Kiai Kemarin katanya Baca surat Yusuf Saya baca bolak-balik Pertama pati siang malam Ternyata anak saya Gak ganteng Pak Kiai senyum Kiai gak emosi Suami sampean Mana Ini suami saya Dia pantasan Orang suaminya PKI Pendek Kecil Hitam Ya Anaknya gak jauh Oleh sebab itu Maka Kapan ibu Mulai berdakwah Abdul Somad Mulai ceramah Sejak pulang kuliah Tapi Perempuan Muslimah Dia sudah Berdakwah Ketika Anak Dalam kandungan Sudah mengajak Anak Ke jalan Allah Sehebat-hebatnya Bapak Baru berdakwah Ketika anaknya Lahir Bapak baru berdakwah Ketika anak lahir Kapan Azan Di telinga anak Ashadu Alla ilaha Illallah Bapak Baru berdakwah Setelah Anak lahir Tapi ibu Sudah berdakwah Ketika anak Dalam kandungan Kira-kira Kira-kira Mana yang lebih Hebat dakwahnya Bapak apa ibu Begitu cara Menyenangkan hati Ibu-ibu Saya mohon Maaf Pak Kiai Di hadapan Kiai Nggak sopan Kalau duduk Di atas Di hadapan Pak Kapolres Di hadapan Tokoh masyarakat Jawa Barat Tidak sopan Duduk di atas Lalu kenapa Ustadz Nggak berdiri Lebih nggak sopan Lagi Kenapa Nggak Ustadz Nggak duduk Di lantai Kalau saya duduk Di bawah Yang belakang Nggak bisa Ngelihat Ini yang hadir Ini semuanya Bukan mau Dengar ceramah Ceramah Ustadz Soman Sudah banyak Di Youtube Mereka datang Mau ngelihat Ustadz Soman Itu ada Nggak Di alam Nyata Jangan-jangan Ustadz ini Hoax Ustadz Hoax Ternyata Setelah Dilihat Oh The real Of Ustadz Ini saya jelaskan Supaya Jangan ada Dusta Di antara Kita Jangan nanti Muncul Berita Tiba-tiba Muncul Di internet Gambar Saya Lalu gambar Pak Kiai Di bawah Dibuat lingkaran Warna merah Lalu judul Lihatlah Ustadz Yang kurang Ajar Ini fitnah-fitnah Ini zaman sekarang Luar biasa Betul Sebelum muncul Saya jelaskan Di awal Mohon maaf Pak Kiai Mohon maaf Alim ulama Mohon maaf Tokoh masyarakat Ini dakwah Dakwah Mengajak orang Kejalan Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi yang kita bahas Hari ini bukan Laki-laki Tapi perempuan Saya ketemu Bapak-bapak Nggak pakai peci Jaket kulit Pakai celana jeans Tapi rajin pengajian Di masjid Sob pertama Saya orangnya Suka nanya Penasaran Pak Gimana ceritanya Bapak rajin pengajian Dari gaya Bapak Sepertinya Bukan gaya Ustadz Metal Jaket kulit Celana jeans Tinggal pakai Helem Tulis Grab Gimana Ceritanya Bapak Hobi pengajian Ceritanya Gini Pak Ustadz Suatu malam Istri saya Nelfon Mas Jeput aku Ke masjid Ya Rupanya Istrinya Suka pengajian Jeput aku Ke masjid Ya mas Oh enggak Aku lagi sibuk Pokoknya Kamu pulang Aja sendiri Nanti kalau aku Dilarikan Supir taksi Gimana Oh iyalah Biar aku Jeput Ternyata dia Takut juga Istrinya Dilarikan Akhirnya Dijeputlah Pak Ustadz Sampai ke masjid Saya jeput Dia enggak keluar Masjid Sudah lama Enggak keluar Akhirnya Saya masuk Kedalam masjid Mau marah Kenapa Istri saya Enggak keluar Masjid Begitu sampai Di pintu masjid Saya lihat Penceramahnya Membuat Iman saya Bertambah Terpukau Saya Pak Ustadz Dalam hati saya Ini pasti saya Yang dia lihat Akhirnya Saya berdiri Di pintu masjid Lama-lama Menarik Lama-lama Saya duduk Di shop Poling belakang Lama-lama Terpukau Lama-lama Saya datang Besok malam Istri saya Ngaji Saya yang Ngantar Dia ngaji Saya ikut Dia pulang Saya jeput Saya bawa Pulang ke rumah Akhirnya Sekarang saya Ngaji Di shop Paling depan Tidak pernah Istrinya Ngajak Tidak pernah Istrinya Mas Ngaji Kalau tidak Ngaji Neraka Jahanam Ternyata Lidah Belum tentu Menyentuh hati Tapi Perbuatan Sentuhlah Dia tepat Di hatinya Dia akan Jadi milikmu Untuk selamanya Oleh sebab itu Maka Ibu-ibu Kalau berdakwah Luar biasa Kenapa Karena ternyata Si bapak Yang gaya metal Gak suka pengajian Malah sekarang Jadi orang terdepan Dan gak pernah absen Gara-gara apa Karena istrinya Suka pengajian Sekarang Di balik Andai Istrinya Suka Nyanyi Di karaoke Apa yang terjadi Berapa banyak Suami Yang tidak baik Menjadi Lebih Tidak baik Jadi peran Isteri Peran muslimah Luar biasa Peran Muslimah Dalam Da'wah Ibu Kalau gak bisa ceramah Gak usah Paksakan diri Untuk apa Maju ke depan Megang mikrofon Menggeletar Assalamualaikum Gak perlu Ngamak Tapi action Perbuatan Yang luar biasa Ibu punya Anak Perempuan Betul Yang belum punya Anak Mudah-mudahan Punya anak Yang belum Menikah Mudah-mudahan Ditemukan Dengan jodoh Yang baik Soleh-solehah Yang ngomong Amin Yang belum Menikah Yang mudah Gak usah lagi Ibu Punya Anak Perempuan Panggil Anaknya Jilbab Mu Mana Kenapa Pakaiannya Sempit Jalan Sama Siapa Pulang Jam Berapa Uang Yang dikasih Kemarin Kemana HP Kepakai Untuk Apa Paket 4 giga Untuk Ngeliat Apa Aja Pulang Sama Siapa Jam Berapa Kunci Motor Mana Sama Pertanya Pertanya Ketika Perempuan Berhenti Bicara Kiamat Sudah Terjadi Di Tengah Rumah Tangga Bapak Tidak Terlalu Penting Kerana Bapak Pernah 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 Melahirkan Pernah Pernah Menyusukan Pernah Pernah Berdakwah Enggak Rugi Laki-laki Pernah Mengandung Kalau Ada Yang Ngaku LGBT Satu-satunya Yang Tidak Bisa Dilakukan Dokter Kelamin Menanamkan Rahim Dalam Kandungan Merubah Wajah Bisa Wajah Yang Seram Bisa Dirubah Jadi Perempuan Apa Namanya Lady Boy Wajah Lady Kaki Boy Tapi Menanamkan Rahim Belum Ada Sampai Hari Ini Belum Ada Yang Bisa Membuat Rahim Karena Rahim Hadiah Dari Allah Bismillahir Rahmanir Rahim Rahim Diambil Dari Kata Rahman Anar Rahman Aku Rahman Syakad Rahim Diambil Dari Namaku Mohon Maaf Suara Saya Agak Keras Bukan Berarti Saya Ustadz Keras Aliran Keras Radikal Tidak Suara Saja Yang Keras Hati Lembut Jangan Nanti Keluar Isu Itu Aliran Keras Suara Saya Paham Jawa Barat Negeri Pasundan Orang Sunda Orang Sunda Ngomong Lembut Nanti Kalau Saya Ceramah Lembut Jama'ah Kumaha Itu Dama'ah Dari Kemarin Yang Saya Dengar Mangga Padahal Ada Jeruk Ada Anggur Ada Apel Macem Tak ada Buah Lain Orang Sunda Ini Lembut Kalau Kakinya Terinjak Mas Puntan Atuh Kalau Kami Dari Sumater Mana Mata Tapi Kita Tetap Disatukan Dalam La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Persaudaraan Saya Dengan A'agim Kami Berasal Dari Pulau Yang Berbeda Saya Di Sumatera Beliau Disini Saya Ceramah Jama'ah Bela Agama Bela Islam Bela Ulama Keras Menggelegar A'agim Lembut Jagalah Hati Jangan Kau Tangisi Tapi Di Saat Tertentu Tiba-tiba HP Saya Berdering Saya Lihat Nama Beliau Saya Telepon Balik Untuk Meyakinkan Jangan Jangan Salah Pencet Assalamualaikum Ustadz A'a Waalaikumsalam Gimana Kabarnya Sehat Tadi Salah Pencet Atau Memang Mau Nelpon Saya Mau Nelpon Ada Apa Ustadz Rindu Aja Masya Allah Ternyata Kerinduan Ketika Diucapkan Membasahi Hati Yang Kering Jiwa Yang Kerontang Diucapkan Kerinduan Tapi Sesama Sahabat Jangan Jangan Istri Orang Ditelepon Aku Cuman Bilang Aku Rindu Yang Melayang Nyawa Perempuan Berda'wah Dengan Suaranya Dengan Suaranya Bisa Berapa Banyak Laki-laki Yang Dulu Tidak Tersentuh Da'wah Kenapa Keramah Abdul Somad Allahumma Salli Ala Muhammad Orang Dengarnya Ketakutan Tapi Begitu Berda'wah Perempuan Dengan Suaranya Orang Korea Ada Videonya Kan Orang Korea Senang Salawat Orang Korea Jadi Senang Salawat Orang Israel Jadi Senang Salawat Gara-gara Apa Gara-gara Suara Yang Lembut Jadi Kalau Dikatakan Kami Ini Perempuan Pak Ustaz Kami Bisa Apa Sumur Kasur Kubur Engkau Bisa Berda'wah Saudara Aku Tapi Katanya Suara Perempuan Aurat Suara Perempuan Itu Tidak Boleh Suara Yang Tidak Boleh Itu Suara Mendayu Mendesah Desah Sehingga Menyebabkan Laki-laki Yang Ada Penyakit Jadi Error Itu Yang Tidak Boleh Makanya Suara Perempuan Jangan Mendesah Merayu-rayu Jelas Jelas Apalagi Kalau ada Telepon Salah Sambung Assalamualaikum Waalaikumsalam Di mana Bandung Bandung mana Lautan Api Jadi Jangan Mendesah Desah Nanti ada Telepon Assalamualaikum Waalaikumsalam Di mana Ini Bandung Tapi Tapi Kalau Diisi Dengan Solawat Diisi Dengan Nasyid Diisi Dengan Marawis Diisi Dengan Barzanji Diba Adhiyah Ulami Maka Perempuan Amat Sangat Bisa Berdakwah Maka Jangan Katakan Kami Perempuan Tidak Bisa Berdakwah Dulu Ketika Saya Kuliah Ada Dosen Saya Perempuan Namanya Doktor Lupa Namanya Faridah Zamrou Saya Kuliah S2 Di Darul Hadis Dar Rumah Darul Hadis Rumah Belajar Hadis Syekh Kami Laki-laki Nama Ketua Jurusannya Syekh Rektor Doktor Profesor Syekh Ahmad Al-Khamlishi Tapi Ada Dosen Perempuan Namanya Doktor Faridah Zamrou Kami Di Lokal 20 Orang Kami Belajar Hadis Dengan Beliau Belajar Syirah Dengan Beliau Orangnya Baik Bersahaja Sopan Jilbabnya Panjang Menyentuh Hati Kami Murid-muridnya Tidak Ada Larangan Karena Istri Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Bernama Sayyidatuna Aisyah Radiyallahu Anha Juga Mengajar Perempuan Malu Bertanya Bagaimana Cara Membersihkan Darah Haid Darah Bagaimana Cara Membersihkannya Rasulullah Ngomong Langsung Malu Tanya Kepada Aisyah Makanya Amat Sangat Penting Pikih Perempuan Darah Haid Darah Nifas Darah Wiladah Darah Jerawat Darah Bisul Darah Nyamuk Bagaimana Cara Membahasnya Perempuan Yang Mengerti Makanya Dibuat Peran Muslimah Dalam Da'wah Dibuat